Wakil Presiden Yusuf Kala menesak agar proyek kereta api Trans-Kalimantan segera terrealisasi pasalnya pemerintah sudah 10 tahun terus merencanakan proyek tersebut namun hingga saat ini belum juga dibangun. Yusuf Kala mengaku telah memberikan arahan kepada Menteri Perhubungan untuk mempercepat proyek ini dan groundbreaking tinggal menunggu surat dari Menteri Keuangan. JK juga meminta nantinya kereta api Trans-Kalimantan tidak hanya mengakut penumpang tetapi juga untuk mendistribusikan barang terutama hasil tambah. Selama ini kan sudah berapa tahun yang lalu sampai 10 tahun dibicarakan tentang kereta api Trans-Kalimantan. Nah kemudian juga masing-masing provinsi mempunyai perencanaan menghubungkan masing-masing provinsi ke koridornya.